Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa jelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas tol Bengkulu-Tapa Penanjung diprediksi meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Menjelak arus mudik hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas jalan tol Bengkulu-Tapa Penanjung masih terpantau normal. Hingga saat ini belum terlihat adanya kepadatan atau antrian kendaraan yang ingin masuk di gerbang pintu tol Bengkulu-Tapa Penanjung. Terhitung sejak tanggal 3 April hingga 5 April kemarin, ada sebanyak 4.183 kendaraan roda 4 yang melintasi ruas tol Bengkulu-Tapa Penanjung. Menurut branch manager tol Bengkulu-Tapa Penanjung, Media Gustian, Pada arus mudik lebaran tahun ini, diprediksi pengguna tol akan meningkat hingga 20% jika dipandingkan lebaran tahun sebelumnya. Adapun puncak arus mudik tahun ini terjadi pada 3 hari sebelum Idul Fitri, atau tepatnya pada tanggal 7 April 2024. Dengan persentase 50% dari hari biasanya. Jadi kami perdisi lebaran ini, perdisi kami akan naik sekitar 20% dari lebaran tahun kemarin. Nah kalau kita banding dengan lali normal, maka perdisi kami lalinya akan meningkat sekitar 50% dari lali normal. Sementara itu untuk tarif tol Bengkulu-Tapa Penanjung tidak mengalami kenaikan, yakni pada kendaraan golongan 1 sebesar 22.000 rupiah, kendaraan golongan 2 sebesar 33.000 rupiah, dan golongan 4 dan 5 sebesar 44.000 rupiah. Pengedara diimbau untuk memastikan saldo uang elektroniknya, agar tidak terjadi penumpukan antrian di gerbang tol. Kairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan.